Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kamis Dolor di Dinomen Barkah Farm Oke saat ini saya sedang berada di Vaisya Farm Breeding PE Kalikesing Tepatnya peralaman di Desa Watulawang, Kecamatan Perjagoan Vaisya Farm Ini milik Pak Teguh Oke kita temui Pak Teguhnya Kita cari Itu dia beliau Eh Pak Teguhnya lagi Kita motong kuku ini Perawatan ya Pak Ya perawatan Biar rapi Tidak ada Kotoran Resipu Timbul belatung Kalau tidak bersih Dan kalau ini terlalu kotor Nanti mempengaruhi juga Kena sumatan Ini sebelumnya dimandikan ya Pak Ini dimandikan Kita rutin Dua minggu sekali Paling lambat Kita mandikan Kita kebersihan Kalau potong kuku ini Biasanya Satu atau dua bulan Sekali Satu atau dua bulan Sekali Iya Tidak ada Tidak ada Nang sapi Jantan ini, jantan di kandang patgu, special farm. Terima kasih telah menonton! 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 itu tidak terlalu saya kasih banyak biar tidak terlalu gemuk karena takutnya kalau terlalu banyak nutrisinya nanti kegemukan susah buat dikawin susah hamil ya pak majir bahasa kebuminya majir katanya majir, tapi sebenarnya itu kan kambing itu tidak, kalau bahasa kita diberikan tidak ada kambing majir yang ada itu telat kawin telat kawin nah masalahnya apa telat kawin, nah itu kan semua harus kita cari permasalahan itu jadi telat kawin itu kan berbagai macam faktor diantaranya mungkin kegemukan terus bisa juga karena tidak ada perangsang kalau yang pasti kegemukan sangat ini kita bisa lihat lah rata-rata kalau orang bilang kambing majir pasti kambingnya gemuk-gemuk jadi ya bisa jadi bisa sedikit diambil kesimpulan disitu mungkin karena kegemukan jadi kalau ada bilang ini kambingnya majir jual murah itu seneng jual dibeli nanti dikurusin kurusin coba dirangsang dengan pejantan kalau memang tetap tidak bisa yaudah kita gemukin lagi jual pedaging tapi biasanya yang sudah-sudah berhasil jadi setelah dikuruskan kita rangsang dengan pejantan alhamdulillah sukses minta kawin pemberian susunya itu sehari berapa kali pak cempe? kalau saya cempe satu hari itu tiga sampai empat kali jadi pagi siang sore sama malam tapi mentok-mentoknya kalau memang kita rasa sudah itu apa namanya cukup ya biasanya pagi siang sama sore karena malam kadang kan kita ketiduran atau ada kegiatan lain yang sangat wajib kalau saya itu pagi sama sore siang lihat kondisi apa namanya cempe-nya juga tapi biasanya siang juga mereka minta sih karena itu nanti juga tergantung kebiasaan mereka dikasih kalau kita sudah biasa ngasihnya pagi sama sore ya pasti mereka saat jam itu pasti teriak-teriak mereka minta kalau saya disini pagi siang sore yang jam itu pasti mereka minta kalau yang malam itu dikasih yang mereka mau kalau nggak dikasih itu nggak teriak-teriak tapi yang pagi siang sore itu pasti teriak-teriak minta terus mereka ya manis masih nyusuk ke hinduk jadi nggak terlalu ini kalau yang malam itu nggak terlalu terfokus sama minta susunya itu nggak yang ini kalau cempe di saya itu sampai berapa bulan pak umur berapa bulan kalau saya yang ini ya sampai sama saja sampai lepas sabih 4 bulan cuma ini kan kemarin saya recording yang pertama itu kan cempe saya jual semua kan di usia 3 bulan jadi ya lepas sabih nggak tahu ini nanti kalau kuat dipertahankan kalau nggak kuat ya terpaksa harus diuangkan ya target tetap tetap 4 bulan target 4 bulan sama kalau kita persiapan buat kontes ya terus jadi walaupun sampai besar ya tetap kita susuin terus kalau persiapan buat kontes kalau buat kontes itu beda lagi ya beda lagi nanti perawatannya macam-macam lebih kalau ini yang kita bahas saya masih bahas yang untuk di breeding biasa breeding breeding biasa bukan untuk yang persiapan kontes nah untuk perawatan cempe nya ini gimana pak ya perawatan cempe dari mulai yang baru lahir yang tadi sudah di utarakan disana saat kelahiran kita bersihkan semuanya itu nah tadi di kandang itu juga kita siapkan buok untuk khusus cempe jadi untuk mengantisipasi atau menghindari kejadian yang tidak kita inginkan salah satunya apa cempe terinjak oleh indukannya atau cempe saat apa namanya keben itu saat induknya mau perebehan juga mau duduk itu kan yang namanya kambik kadang gak tahu itu kalau ada anaknya disitu nah nanti ketindihan atau ketindihan akhirnya fatal bisa mati jadi kita kita kasih kita kasih buok tetap satu kamar atau satu ruangan dengan indukannya cuma ada buknya disitu yang sekiranya saat indukan itu nerem atau bisa disini kan nerem atau mau rebehan itu tidak keburuan atau tidak ketindih si cempe nah situ kemudian juga untuk kebersihan sama seperti kita lakukan keindukannya juga perawatan untuk nutrisinya yaitu nutrisi tetap kita full di indukannya karena dia kan masih nyusu nah saat kita rasa di susu indukannya kurang ya kita harus sambung seperti itu saat disambungan itu ya kita lihat juga nanti proses perkembangannya itu seperti apa nah terus dari ambingnya indukan juga kita lihat pengisiannya itu seperti apa kapurannya bagaimana itu kan nanti kita bisa bisa kalkulasikan atau kita bisa coba hitung kebutuhan dia itu terpenuhi atau enggak dan kita nyambungnya itu perlu berapa liter dalam satu hari itu perlu perlu pengamatan di sana kemudian saat kambing cempe itu sudah mulai usia belajar makan atau merasakan kalau di Jawa sini nyikiti nah itu juga kita perlu perlu kasih apa ya kasih pancingan juga ke dia ibaratnya pas di tempat makannya itu kita kita agak berikan yang biar mudah dijangkau si cempe jadi dia saat ini untuk pemberian pakannya gimana pak ya untuk pemberian pakan saya lakukan di sini sehari dua kali yang hijauan pagi dan sore kemudian di siang hari saya kasih minum ap air putih air putih campur garam nanti malam biasanya saya kombur komburan ya enggak pasti enggak pasti kandungannya maksudnya komposisinya itu enggak pasti tergantung beda-beda jadi kadang dedek atau bekatul campur brand kemudian garam sama vitamin D komplek jadi komburannya ini di malam hari iya saya komburan lakukan di malam hari itu kenapa Pak soalnya biasanya kan kalau komburan kebanyakan itu dilakukan di pagi hari bukan iya saya punya ini pernah sharing juga ya mungkin sharing lah sharing sama temen jadi proses apa namanya makan kambing itu kan polanya dia di sore sampai malam hari jadi saat malam itu biarkan dia gayem biar gayem atau makan jadi kita penuhi nutrisi itu di malam karena nanti pas saat siang siang itu waktunya mereka istirahat dia kebalikan dengan kita jadi kenapa komburannya saya berikan di malam hari karena itu saya penuhi nutrisinya di malam hari proses pencernaannya itu biar dia bekerjanya di malam terus saat pagi kita juga hijauan kita kasih banyak kita kasihkan sedikit yang penting dia ada asupan nutrisinya di sana hijauan nah setelah habis sudah tidak kita tambah jadi biar sampai dia istirahat kongko kongko kalau kita sambil dayum itu kan pas mengolah nutrisi itu jadi kita biarkan nah siang paling kita kasih minum air putih sama garam itu tadi untuk yang breeding ya perawatan untuk breeding ya mungkin untuk bahas yang perawatan untuk kontes itu lain kali lagi ya next time tunggu tayangan atau liputan berikutnya oke sementara itu dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jantan ya kita apa perawatannya sama seperti ini seperti kambing indukan yang bunting jadi nutrisi harus kita jaga karena dia butuh stamina untuk perkawinan seperti itu dan perjantan semakin banyak nutris ya semakin cepat besar jadi kalau kambingnya besar itu kan mantep dilihat gagah ya pak gagah nyenengke bahasa jiwa ini terima kasih Terima kasih.